Halo guys, ini dia Kalia yang model facelift, ini yang tipe G manual, ini dia kuncinya, yuk start up dulu yuk, kita lihat bagian eksternya untuk di bagian headlight, yang bagian disini lampunya halogen, yang ini turn signal, yang ini lampu LED ini ada aksen piano black, seperti ini, ini ada fog lamp, yang masih halogen untuk grillnya, dia pakai bahan, ini ya, hitam piano black, yang bagian atasnya nah yang di bagian bawahnya ini, pakai hitam doff velg tutun polis dengan ban GT Radial Campeo dengan ukuran 175 65 R14 untuk velg 4 baut, rem depan pakai cakram, ada emble dual VVTi, spion sona body, dilengkapi dengan turn signal dual handle, sona body bagian pila B sama C, dia pakai hitam doff yang belakang pakai tombol untuk antena, dia model short pole tapi yang ini belum dipasang ya ini dia bagian belakangnya ini ada aksen pakai warna ini ya warna piano black, tapi kayak ke abu-abuan ada ban cadangan di bagian bawahnya sama sensor pakai dua titik yuk ke bagian mesin ini dia tuasnya untuk kap mesin bersama tanky bensin untuk mesin, dia berkapasitas 1,2 liter 4 silinder, 16 katuk untuk kode mesinnya kode mesinnya 3NRVE udah ada rem ABS ini belum ada peladam ya, di bagian belakangnya tapi di balik kap, sudah ada untuk left hand, dia pakai penggak oda depan yuk ke interior untuk di bagian dot rim, ini bahannya plastik semua ada aksen silver di bagian panel power window untuk power window, one touch hanya di bagian pengemudi untuk one touch pengemudi, dia hanya auto down dia belum auto up ada pengunci jendela, pengunci pintu di bawahnya ada cup holder sama speaker ada informasi tekanan ban untuk jok, dia pakai bahan fabrik warna coklat seperti ini untuk model joknya, jok depan itu dia model jok pocong ini dia so mesinnya gak ada hand grip untuk driver untuk servesa kanan dilengkapi dengan cermin ada lampu kabin depan ada lampu kabin depan sama sepian tengah dia model standar untuk servesa kiri juga ada cerminnya ada hand gripnya di bagian sisi penumpang depan untuk pengatuan seat belt dia belum bisa naik turun ada laci penyimpanan ini dia bentuk dashboardnya untuk airbag hanya dua untuk dashboard ini dia kelihatan kayak kijang kapsul modelnya sama all new Innova yang rebound untuk head unit dia udah monitor seperti ini ini ada fitur bluetooth ada USB ada USB input CD sama radio sama aplikasi M Toyota seperti ini ya di bagian sini di bagian sininya ada tempat USB nah di bagian bawahnya ada tempat card holder ada pengaturan AC pengaturan fan speed pengaturan suhu sama sikuasi udara untuk transmisi 5 speed manual ada penyimpanan di bagian bawahnya di bawahnya di bawahnya lagi ada power outlet sama penyimpanan juga untuk handbag dia bentuknya kayak tuas transmisi Matic ini ada armwes seperti ini cuma ketutup sama plastik jadi gak bisa di dipak gak bisa di kedepanin untuk setew tiga palang tiga palang tiga palang ada tombol audio sama sikrack sama mode ada pengaturan belum ada ya belum ada pengaturan ataupun teleskopik jadi setelnya masih fix ada pengaturan wiper pengaturan lampu sen udah pake one touch dan signal ini ada vokam depan yang sebelah kanan ini bentuk MID nya ada odometer trip A sama trip B konsumsi ata-ata sisa jarak tempuh ada echo on yang sebelah kiri ada pengaturan jam sama menit sebelah kanannya ada pengaturan kaca spion dengan tombol retag yuk ke bagian belakang nah untuk di bagian bawah kanan ada penyimpanan lagi ini ini dia bagian belakangnya ini ada cup holder sama speaker sama penyimpanan untuk panel power window ini masih pake aksen silver untuk jog baris kedua dia sudah one touch tumble metode pelipatannya sebelah kanan itu 60 sebelah kirinya 40 ini ada ISO fix juga seperti ini yuk ke baris ketiga sebelah kirinya ada cup holder untuk orang kaki untuk orang kaki ini masih bisa dibilang lega tergantung posisi jog baris kedua cuma untuk duduknya udah agak congkok ya untuk orang kepala ini sampai mentok ada seatbelt 3 titik untuk jog baris kedua bagian tengah ini ada cup holder sama penyimpanan juga untuk jog baris ketiga dia menyatu ya yuk ke baris kedua untuk jog baris kedua untuk jog baris kedua dia bisa sliding seperti ini ada hand grip ini ada AC belakang ada pangkatan kecepatannya ini ini bukan AC sih sebenernya dia cuma angin dari AC yang di bagian depan lalu disalurkan ke bagian belakang ini dia bentuk dashboardnya ini ada hand gripnya ada lampu kabin untuk di bagian belakang ada penyimpanan pocket di kedua sisi ini ada po outlet di bagian bawahnya untuk untuk ruang kaki ini masih lega tergantung posisi jog baris kedua sama baris jog depan untuk ruang kepala ini masih lega untuk ruang kepala ini masih lega seperti ini joknya yuk ke bagian bagasi ini dia jok baris ketiga seperti ini ini bisa dilipat ini ada tuas lagi untuk lipat seperti ini ini ada bahan bludu nya di bagian balik pintu belakang pintu bagasi tempat bensin di sebelah kere ini untuk jok penumpang depan ada reclining dan sliding seperti ini oke sekian dulu reviewnya tentang Toyota Calia fast lift tipe G manual mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih